oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di mata kuliah pemograman desktop java netpin oke, di pertemuan 9 ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sudah lalu kalau yang di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat koneksi ke database bagaimana mengkoneksikan projek kita dengan database sekarang kita akan mengenal dalam pertemuan selanjutnya ke depannya kita akan mengenal yang namanya CRUD jadi biasanya kalau programan nyebutnya CRUD create, read, update dan delete jadi ada namanya create, ada namanya update ada namanya delete ada juga nama read tadi oke, jadi kalau kita jelaskan yang namanya ada create create itu artinya kita membuat membuat kalau di dalam bahasa pemograman artinya create ini kita bisa meng-inputkan semua data kita melalui program ke database jadi kita bisa meng-inputkannya nah, jadi ketika kita inputkan data kita kita akan masukkan data tersebut ke database lalu tadi ada namanya read ya, read itu artinya membaca membaca apa? yaitu membaca data dari database dan kita tampilkan di program kita update itu kita akan bisa mengubah data yang telah kita inputkan sebelumnya delete artinya kita bisa menghapus data yang kita sudah ada sebelumnya oke, untuk perteman kali ini saya akan jelaskan bagaimana membuat create data terlebih dahulu oke nah, sekarang saya akan buat terlebih dahulu ya, sebuah database ya, jadi saya akan bikin tabel namanya disini adalah tabel transaksi oke saya create datanya oke, disini sudah ada transaksi ya, jadi disini sudah ada transaksi ya oke, sekarang saya akan bikin disini adalah yang namanya tabel bareng ya, tabel bareng number kolumnya misalkan saya bikin disini sekitar 6 saja ya saya klik go nah, pertama saya akan bikin disini id barang lalu ada kode barang ya ya dan lagi namanya nm barang nah, nanti akan saya jelaskan apa maksudnya disini semua ya barang lalu ada namanya disini eee stok eh, sebentar saya masukkan dulu jumlah ya lalu ada stok ada eee istri butur misalkan ya nah, jadi apa maksudnya disini ketika kita membuat sebuah database tentu kita akan memperkenalkan field-field apa saja yang ada di database di awal, di pertama sebelumnya saya sudah jelaskan juga ya untuk pembuatan tabel-tabel ini ya ketika kita sudah belajar ya bagaimana saya meninputkan data kelam tabel sebelumnya nah, namun kan disini sebenarnya diuntuki database sedikit berbeda dengan yang ada sebelumnya ya kalau di dalam sebelumnya kita tidak ada menggunakan database jadi langsung ketika kita input masuk ke database-nya tapi ketika kita jalankan program kembali data yang sudah hilang nah, tapi berbeda ketika kita menggunakan database ketika kita menggunakan database eee data kita itu dinamis ya jadi data itu kita bisa ada ketika walaupun kita sudah inputkan kan lalu kita keluar dari aplikasi kita kita masuk lagi ke aplikasi kita data itu tetap ada gitu jadi data itu tidak akan hilang kenapa? karena datanya sudah tersimpan dalam database komputer kita sendiri oke, sekarang saya jelaskan oke, disini ada terdapat tabel barang ya, kalau misalkan kita belajar di dalam sistem basis data nah, di dalam tabel tersebut ada yang namanya field nah, field itu apa saja seperti yang kita bikin saat ini ada id barang, kode barang, nama barang, dan segala macamnya lalu, ya di dalam field tersebut dia memiliki tipe-tipe datanya apa saja nah, tipe-tipe datanya apa saja ya itu sebagai contoh kalau disini saat id barang saya ganti dia jadi integer nah, kenapa integer? ya, jadi nanti id barang ini dia berbentuk angka saja ya, angka nah, lalu ada kode barang kode barang saya akan ganti dia menjadi farchar nah, apa itu farchar? farchar itu adalah tipe data yang bisa menggunakan huruf dan angka ataupun simbol jadi campuran ya, campuran lalu nama barang tentu juga farchar ya nah, kalau jumlah tentu dia bentar ini bukan jumlah ya harga jadi harga disini ya, harga nah, kalau harga tentu dia tipe datanya adalah double ya, jadi gini kalau integer tipe datanya itu hanya dikhususkan untuk berbentuk angkanya itu seperti angka eh... angka bulat ya, jadi bulatan, angka bulat misalnya 1, 2, 3, seperti itu dan seterusnya kalau double kita bisa menggunakan bilangan berkoma di dalamnya jadi, misalkan 700,28 atau berapanya itu menggunakan tipinya double tapi kalau misalkan integer itu tidak bisa menggunakan data tersebut gitu ya jadi, bisa menggunakan data tersebut lalu stock kita ganti jadi integer pas ya, distributor kita ganti jadi farchar karena dia nama distributor lalu ada yang dimaksud dengan length to values nah, length to values ini dia artinya menjelaskan berapa sih panjang karakter kita ya berapa panjang karakter dari data kita ini jadi berapa sih panjang maksimal yang bisa kita inputkan ya untuk membuat untuk meng-inputkan sebuah data gitu ya oke disini untuk tipe integer kita tidak perlu bikin karena dia akan secara otomatis ya integer ini panjang karakternya adalah 11 plus ya 11 jadi kita tidak perlu masukkan disini ya jadi dia sudah otomatis sendiri untuk farchar kita harus masukkan kita harus tentukan berapa panjang karakternya saya anggap disini untuk kode barang itu panjang karakternya itu misalkan 10 saja ya lalu nama barang itu mungkin bisa jadi namanya panjang saya masukkan panjangnya sekitar 50-an ya panjang karakter 50-an untuk double kita tidak perlu masukkan dia sama dengan integer lalu disini ada distributor itu farchar disini ya ini saya masukkan sebagai contoh distributornya bersama ya 50 saja oke nah di saat membuat tabel sudah kita sudah membuat field sudah membuat tipe nya ada kita menentukan yang namanya adalah primary key ya primary key apa ya itu primary key itu adalah sebuah kunci ya jadi seluruh dari seluruh field ini manakah dia yang menjadi primary ya kita harus menentukan disini mana yang akan menjadi primary biasanya yang menjadi primary key adalah sebuah data yang memiliki kebedaan dengan yang lainnya contoh kalau nama barang kan bisa jadi ya namanya sama ya misalkan oh bank-bank lalu nanti kita masukkan data lagi ada namanya bank-bank lagi bisa jadi itu tidak mungkin nama kita jadikan apa namanya kita jadikan primary kode barang biasanya sih orang kode barang gitu ya sama seperti kalian name kalian name kalian antar satu sama lain itu pasti berbeda ya pasti berbeda satu dengan yang lainnya maka name tersebut dia biasanya itu apa namanya akan memiliki perbedaan dengan yang lainnya ya dengan A dengan B itu pasti berbeda nah biasanya name disitu nah tapi di kode barang juga bisa seperti itu tapi disini kode barang tidak akan saya jadikan primary key karena apa bisa jadi kita ada kesalahan input ya ketika menginputkan sebuah data padahal misalkan kalau misalkan datanya sudah banyak kode barangnya kita juga sudah banyak ternyata ketika kita masukkan datanya sama ya pasti harus diulang lagi dong jadi gak mungkin diulang lagi gitu ya jadi kode barang ini nanti bisa kita edit juga nanti bisa kita delete juga nanti segala macamnya nah maka disini yang saya tentukan jadi primary key adalah ID barang kalau saya pribadi selalu ketika membuat sebuah tabel di database saya akan bikin ID namanya ada ID misalkan ada tabel mahasiswa selalu saya bikin ID mahasiswa kalau misalkan saya bikin penjualan ada nama ID penjualan jadi setiap yang namanya ID inilah yang saya jadikan primary maka untuk menambahkan primary nya ada di bagian index disini primary go nah selain dari itu ada juga ya kelebihan dari pembuatan database di phpmyadmin kita bisa menentukan sebuah data itu auto increment nah apa yang dimaksud dengan auto increment tadi data itu akan ter input secara otomatis tanpa kita harus mengimputkan data-datanya ya nah kalau misalkan di tabel kita ini kalau saya akan cuma akan menampilkan misalkan gini ya saya akan cuma inputkan kode barang nama barang harga stock distributor sedangkan ID barang sedang saya inputkan nah kenapa karena dia akan menjadi auto increment increment nah apa auto increment itu auto increment itu akan menampilkan data secara otomatis berdasarkan nomor urut data ya jadikan misalkan kalau data ini tabel ini masih kosong ya saya inputkan datanya ya saya inputkan data kode barang nama barang harga semacamnya nah saya inputkan masukkan nomor database otomatis ID barang ini akan bernilai 1 ya jadi datanya akan muncul 1 nanti misalkan saya input lagi dia akan muncul 2 saya input lagi muncul 3 jadi sampai seterusnya jadi datanya akan berbeda-beda nantinya nah jadi bersama dengan konsep primary kita dia tidak boleh memiliki kesamaan dengan data yang lain maka ketika saya tambahkan auto increment dia pasti akan terbeda terus ya jadi dia akan selalu berbeda primarinya nanti nah bagaimana saya menambahkan auto increment tinggal kita klik disini oke nah kalau sudah saya akan coba save oke nah tabel barang kita sudah berhasil kita bikin nah jadi kita akan mengimputkan data dari melalui program kita nantinya ke database ini oke sekarang kita akan masuk ke program kita nah di program ini kita akan bikin sebuah project baru ya sebuah project baru nah masih menggunakan Java application ya kita klik next nah disini kita bikin pertemuan 9 ya lalu kita save ya hampir sama ya sama dengan sebelumnya project location finish finish oke nah pertemuan 9 kita sudah bikin pertemuan 9 disini ya nah jangan lupa kita retambahkan mysql jdbc pada library kita terlebih dahulu ya klik kanan library lalu tambahkan add library lalu cari yang namanya mysql jdbc driver oke kita add library nya oke sampai disini kita sudah tambahkan library kita nah sama seperti kemarin kita harus tambahkan yang namanya kita akan bikin namanya koneksi ya kita akan bikin koneksi namanya ya oke kita bikin sebuah file baru ya java kelas baru ya kita kasih namanya adalah koneksi nah lalu kita simpah finish dan kita ketikan proses untuk koneksinya nah untuk koneksi kreta base ini karena kita akan menggunakan beberapa apa namanya karena kita langsung akan bikin import ke programnya maka akan berbeda sedikit berbeda dengan coding yang sebelumnya oke tapi tidak akan jauh berbeda oke kita akan bikin disini oke pertama kita bikin import terlebih dahulu java titik sql sql oke saya coba oke sepertinya disini untuk menzoom ya supaya codingan kita jelas disini tidak ada oke yaudah java sql kita perkenalkan dulu ya untuk driver manager kita lalu import lagi java titik sql titik driver kita import lagi java titik sql titik sql exception ya oke jadi ada import 4 jenis import disini selanjutnya selanjutnya kita akan bikin file koneksi kita ya nah file koneksi kita kita bikin seperti ini ya dibawah public class koneksi ya private static connection kita misalkan dia dengan count ya kita bikin public static nya kita variabalkan dia dengan nama koneksi seperti ini jadi harus ingat kita ya kita harus ingat ya untuk nama public class ini kita harus ingat koneksi jadi jangan nanti ketika kita pemanggilan di file yang bagian form nya itu tidak ada tidak sesuai jadi kalau misalkan disini kita bikinnya koneksi seperti ini nanti di bagian apanya juga harus kita bikin koneksi jadi jangan beda-bedakan nanti ya terus sql exception buka kurung kurawal kita tutup nah if jika ya con sama dengan 0 artinya disini koneksinya itu adalah kosong ya oke ya saya bikin disini try ya saya bikin disini string url ya pastikan ya karena disini banyak kurung kurawal maka kita harus pastikan disini ya ada kesalahan disini jadi tolong di pastikan jangan sampai ada kesalahan ya jadi kita hitung nih berapa buka kurung kurawal kita disini karena bukanya 1 2 3 4 maka tutupnya harus ada 4 seperti itu oke string url hampir sama dengan sebelumnya ya kita memanggil database kita ya cdbc ya mysql kita panggil dia localhost 3306 ini maksudnya adalah port ya port dari database kita ya nah nama database kita apa tadi itu transaksi ya kita coba cek dulu benar gak transaksi transaksi benar ya transaksi oke string url untuk kita udah panggil database kita lalu kita bikin untuk rootnya ya rootnya usernya ya user nah seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu biasanya dia bentuknya default maka saya bikin root saja lalu untuk password lagi string pas sama dengan kosongkan saja karena kita tidak menggunakan password lalu kita bikin driver manager ya titik register driver ya ya kita bikin new com titik mysql titik cdbc titik driver oke disini con ya sama dengan ya connection driver manager titik get connection url lalu user lalu password ya lalu dia akan menjelkan sistemnya sistem titik out titik printline koneksi ke database berhasil oke nah lalu setelah tutup kurung yang bagian try kita tambahkan yang namanya catch kalau misalkan ya data kita itu tidak berhasil koneksi ke database ya maka kita bikin catch-nya disini ya catch-nya isinya apa yaitu exception e e ini maksudnya apa adalah e error oke saya copy-kan saja yang bagian ini system system titik r titik printline kita bikin disini koneksi ke database gagal ya lalu kita munculkan pesan errornya disini dengan cara yaitu e titik get message oke nah di dua terakhir di dua terakhir tutup kurawal kita tambahkan return con oke sampai disini kita sudah berhasil untuk membuat koneksi ke database ya kita sudah berhasil untuk membuat koneksi ke database sekarang kita akan bikin form untuk input data yaitu yang saya kenalkan ya karena pertama kita untuk adalah nama grid berarti kan kita untuk mengimputkan data ke database jadi kita akan bikin seperti itu oke pertama 9 java ini kita delete saja faktor oke kita akan bikin form untuk input data kita new java frame from oke kita akan bikin disini karena tabel kita ada tabel barang maka disini kita bikin yaitu barang namanya adalah barang finish oke sekarang kita tinggal mendesain untuk barang kita oke untuk desain tabel barang ini saya akan coba desain seperti ini oke saya tambahkan panel seperti biasa ya untuk bagian header kalau gak usah kalau gak usah panel langsung text saja ya label saja atau bagus juga karena panel oke oke kita tambahkan panel saja oke disini ya ini panelnya oke panelnya coba saya kasih bordernya ya saya kasih dia bevel border ya saya klik oke disini ya jadi seperti ini untuk backgroundnya saya akan kasih dia warnanya adalah biru seperti ini seperti ini oke nah saya kasih label di dalamnya oke lalu saya ganti dia jadi center tulisannya oke saya ganti tulis kata yang dalamnya adalah gata barang pt jaya kak oke lalu lalu saya kasih untuk tulisannya oke textnya oke oke saya kasih fontnya fontnya seperti besar saja time roman ya diabol ukurannya gede segede ini oke oke dan warnanya adalah putih oke seperti ini saja saya coba geser ke sini oke lalu kita tambahkan panel lagi ya untuk membuat input data barangnya ya kita ganti disini kita kasih disini untuk bordernya ya menggunakan detail border yaitu disini input data barang oke seperti biasa saya masih menggunakan warna biru oke tulisannya time no roman oh 12 oke nah sekarang kita akan sesuaikan berapa jumlah inputan kita disini disini ada 6 ya tapi yang bisa kita inputkan itu cuma 5 1 2 3 4 5 ya oke jadi kita bikin 5 inputan disini oke pertama kita tambahkan dulu input labelnya oke disini saya ganti tadi adalah kode barang kode barang kode barang nah lalu kita tambahkan text fill oke segini saja cukup ya setelah kode barang ini kode barang lalu kita tambahkan lagi ada nama barangnya nama barang oke kita tambahkan juga text fill oke lalu setelah kode barang tadi ada lagi harga ya harga barang yang cah Oke, harga barang, lalu tadi ada stok ya, kita tambahkan stok disini, disini saja kita tambahkan, stok barang, ya, stok barang, kita tambahkan, XB lagi disini, Oke, lalu yang terakhir ada tadi, distributor ya, Oke, berarti kita tambahkan tombol untuk simpan datanya, Oke, kita sudah bikin untuk proses menimputkan data ke database ini, Oke, langkah selanjutnya, karena kita sudah bikin desainnya seperti ini, berarti kita harus bikin nama variable, Jadi, nama variable itu akan selalu ada, ya, oke, ini kita kosongkan saja, hilangkan, ya, kita hilangkan dulu semuanya, ya, seperti biasa dengan cara F2, Oke, pertama, barang, kita kasih dulu, ya, change variable name, Berarti disini, kd barang, kita boleh saja, samakan dengan database, ya, jadi samakan dengan database, dengan nama database fieldnya, biar kita ingat, ya, jadi tidak lupa-lupa gitu ya, oke, ini berarti change variable, nm underscore barang, ya, tadi ada lagi, nama barang harga stok distributor, ya, Nah, kita sudah bikin nama variable kita, ya, ya, kita sudah bikin nama variable kita, ya, Kita sudah bikin nama variable kita semuanya disini, oke, berarti langkah selanjutnya, ya, nah, kan kita sudah bikin formnya, maka kita bikin untuk importnya terlebih dahulu, ya, importnya, tujuannya apa? Yaitu supaya kita bisa terkoneksi lah, antara formnya dengan bagian koneksi dan formnya ini, nah, pertama, import kita tambahkan, hampir sama sih sebenarnya, ya, dengan di bagian koneksi tadi, jadi import java.sql.connection Lalu kita import lagi Java.sql.sql.exception Oke, itu tambahkan lagi, import java.sql.exception Lalu J option pen namanya, nah, ini nanti ada fungsinya nanti Oke, ini kita simpan terlebih dahulu, ya, jadi ini untuk import kita sudah kita bikin disini, nah, tinggal kita akan bikin yang namanya adalah Untuk action-nya lagi, ya, jadi kita bikin action-nya, ya, kita sudah input disini, tentu kita bikin action-nya disini, ya, oke Ambil, klik kanan bagian button, lalu ambil event, lalu action per format Oke, kita akan bikin codingannya di bawah ini Oke Pertama, kita bikin seperti ini String SQL Sama dengan Insert Nah, jadi Kalau kalian sudah di database, ya, kalau kalian sudah mengenal database Tentu nanti, kalau misalkan kalian di pelajaran basis data, ya, kalian sudah mengenal ada namanya Insert Ada namanya Update Ada namanya Create Ada namanya Delete, gitu Ada namanya Update, gitu, ya, jadi banyak Jadi, ada lagi nama Wear, segala macamnya, jadi banyak itu Di MySQL Jadi, bisa kalian pahami, ya, jadi, ada keterkaitan dengan penggunaan dari database, ya, fungsi, apa namanya, coding-nya dari database, kayak pemrograman Biasanya, kalau kita ingin meng-inputkan data ke database, dia akan menggunakan yang namanya fungsi insert di sini, ya, jadi menggunakan fungsi insert Nah, di sini Nah, di sini insert into, ya, nah, lalu insert into itu apa nama tabel kita, itu tabel transaksi, eh, tabel barang, ya, tabel barang, lalu kita perkenalkan saja, kita perkenalkan apa saja yang ingin kita insertkan, apa saja yang ingin kita inputkan, nah, ya, jadi di sini harus sama, nih, dengan yang ada di database, ya, jadi kode barang, ya, jadi ini harus sama, ya, tulisannya Ini sekali lagi saya ingatkan, ini tulisannya di sini harus sama, ya, harus sama dengan yang ada di database, ya, ya, sebagai contoh, kalau misalkan di sini ada kode barang, ya, kode barang, gitu, nah, kenapa saya tidak melihat ID barang, seperti yang saya jelaskan tadi, ID barang nggak perlu kita inputkan, karena dia sudah auto-increment, dan dia nanti akan ter-insert secara otomatis nantinya, ya, kode barang, lalu ada nm, barang, Ya, lalu ada lagi yang namanya, tadi ada harga, ada stock, dan yang terakhir ada distributor, ya, nah, lalu kita tambahkan, velus, nah, artinya di sini apa, kalau misalkan kita baca, ya, inputkan data ke tabel barang, Nah, dengan isinya adalah kode barang, nama barang, harga barang, stock distributor, velus, artinya di sini nilainya, ya, nilainya adalah, nah, nilainya apa saja, ya, kita buka kurung kurawal seperti ini, ya, pertama kita bikin seperti ini, titik, kutip 1, 2 kali, lalu di tengah lagi, kutip 2, 2 kali, ya, kita tambahkan, Plus 2 kali, ya, baru kita bikin, nama variable kita, nama variable kita apa, kd, underscore barang, ya, nah, kalau benar, sesuai nama variable-nya, maka dia akan berwarna hijau, lalu di sini kita bikin, get text, Nah, seperti itu, ya, seperti itu, nah, di sini kan ada koma, ya, koma, koma lagi, kita enter di sini, ya, kita enter, nah, ini bagaimana, kenapa ada seperti ini, Pak, gitu, ya, ini secara otomatis, ya, jadi, kalau misalkan kita hilangkan, ini dia akan error, ya, kalau saya akan ulang lagi, ya, saya ulangkan lagi, Setelah kita bikin koma, kan, kalau kita kan harusnya bikin nama barang lagi, ya, kalau misalkan kita bikin ke sini, kan panjang, maka supaya kita bisa melihatnya lebih baik, ya, lebih bagus, maka kita enterkan setelah kasih koma, kita enterkan di bawah sini, Nah, maka bagian ini akan bikin secara otomatis, nah, kita bikin lagi seperti yang tadi, titik, kutip satu, dua kali, kutip dua, dua kali, plus dua kali, lalu kita bikin di sini, nm underscore barang, titik, get text, Nah, seperti itu, lalu kita koma lagi, kasih lagi seperti tadi, kutip satu, dua kali, kutip dua, dua kali, plusnya dua kali, lalu, harga, titik, get text Nah, koma lagi, kutip dua kali, kutip duanya dua kali, plus dua kali, lalu di sini ada stock, titik, get text Lalu, lalu, lalu lalu, lalu lalu, dan terakhir, berarti distributor, ya, koma lagi, kutip dua kali, kutip dua kali, plus dua kali, di sini berarti tadi distributor. Titik, get text Oke, berarti kita sudah selesai untuk membikinnya, ya, kita sudah selesai bikin, bikinnya, tinggal berarti disini, titik koma di belakangnya, untuk penutup dari string ini oke berarti kita sudah memperkenalkan apa fungsi untuk mengimputkan datanya, sekarang kita cocokkan dia ke database kita, kita cocokkan dia ke koneksi yang telah kita bikin, bagaimana caranya, java.sql titik connection yang diisialkan dengan yang namanya con, lalu disini connection nah kita bikin disini apa nama project kita yaitu pertemuan 9 pertemuan 9 titik lalu nama file kita, yaitu nama file java kita yang koneksi tadi adalah koneksi, ya, nama filenya disini lalu kita bikin disini koneksi lagi nah, apa maksudnya disini kalau koneksi ini dia mengambil dari file koneksi java disini ya, file koneksi java disini sedangkan, untuk koneksi yang bagian anak ini, ya, dia mengambil koneksi yang ada disini ya, atau disini disini nah, oke jadi seperti itu dianya oke oke lanjut ya, setelah itu ya kita bikin dia lagi java.sql ya java.sql titik titik prepare ya, prepare statement kita inisiakan dengan namanya stm ya kone titik prepare statement sql sql lalu kita lanjutkan nanti kita akan eksekusi stm ini execute execute oke oke kita lanjut oke disini sepertinya ada error kita coba cek terlebih dahulu selanya ada dimana ya oke kita baca disini cannot find symbol jadi tidak menemukan kelas yang namanya koneksi disini ya jadi tidak menemukan kelas koneksi disini kita coba cek disini oke ini sebenarnya benar oh ya oke pertemuannya p-nya disini harusnya kecil ya karena kita mengikut kesini ya tulisan ini pertemuannya pertemuan 9 disini oke kita coba cek lagi nah dia tidak menemukan sql exception disini ya kesalahannya ada pada sql exception disini nah kita coba cek di bagian atas ya bagian import kita oke sql exception disini benar sql exception disini juga benar oke nah disini ya disini ada errornya ya kenapa dia error saya lupa untuk bikin try disini ya jadi sebelum string ini kita harus bikin try terlebih dahulu ya oke saya lupa disini sorry oke jadi kita bikin try disini terlebih dahulu ya, lalu kita tutup try kita di bawah sini oke, jadi kesalahannya tulis di sini, kesalahannya kenapa dia jadi error, ya oke, kita save oke oke, kita lanjutkan ya, begini nah, step M ini nanti kenapa dia masih error, karena kita belum bikin catch-nya ya, jadi kita bikin catch-nya terlebih dahulu nanti oke lalu kita bikin j option j option pen j option pen lalu kita tampilkan show music oke, kita bikin show music dialog artinya apa di sini? ketika kita berhasil menyimpan data kita ya, ke dalam database ya, maka dia akan muncul informasi ya, informasinya bentuknya seperti apa itu informasi kalau bahwasannya data kita berhasil masuk ke dalam database jadi kita bikin seperti ini data berhasil disimpan disimpan ke dalam database ya seperti itu baru kita bikin catch kita lagi ya SQL exception ya SQL exception E ya baru kita tutup nah baru kalau misalkan dia tidak apa namanya tidak berhasil maka akan muncul lagi pemberitahuan j option pen ya lalu show music dialog lagi ya this ya, masukin di sini ini dia akan nanti menampilkan errornya nanti seperti apa E titik get missing oke nah sampai di sini coding untuk meng-inputkan data ke database kita sudah selesai nah kita akan cobakan ya apakah ini bisa masuk ke database atau tidak kita cobakan ya oke saya klik kanan lalu saya run file jadi kita langsung saja di barangnya langsung kita run file oke kita coba masukkan ya kode barangnya kd001 nama barangnya adalah oh gitu ya nama barangnya adalah ee oreo ya harga barangnya 2500 stoknya ada sekitar 50 distributernya adalah pt oreo oreo lalu kita coba klik simpan data data berhasil disimpan ke dalam database oke nah kita akan coba cek ya apakah data kita masuk ke dalam database atau tidak oke sampai disini ya data kita sudah berhasil masuk ke dalam database jadi seperti itulah proses untuk membuat create data dari program ke dalam database oke silahkan diikuti prosesnya ya silahkan dicobakan ya sampai bisa oke saya cukupkan pertemuan sampai hari ini ya silahkan dipelajari video tutorialnya saya juga terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati